kepada Amurabi luar biasa sekarang giliran ketua Eber makasih Bang Karni Bang Karni tampilannya malam ini keren sekali ya wah kalah kita maksudnya warnanya Bang Karni soal apa nih Bang Karni saya dengar di TV ketua MPR itu kritiknya keras sekali terhadap 200 nama yang dihubungkan ini betul itu saya kira blunder besar yang dilakukan oleh Kementerian Agama secepatnya tarik dan minta maaf kenapa? Bang Karni pemerintah kita ini dikesankan tidak ramah pada para ulama umat islam dikesankan tanda kutip oleh karena itu presiden bekerja keras untuk menetralis itu hampir seluruh pesantren presiden datang setiap ada acara islam presiden datang dimanapun bahkan saya beberapa kali menemani untuk menghapus stempel bahwa pemerintah tidak ramah dan ulama dan umat islam bekerja keras bekerja keras presiden tiba-tiba kemenak politik belah bambu Pancasila itu mempersatukan Bang Karni bukan mencah belah begini 200 diangkat yang 200 ribu dipijak tapi kerja keras presiden selama satu tahun lebih ini sirna saya kira oleh itu saya katakan belundur besar nanti kalau pertanyaan lanjutan kalau ada ulama islam di sertifikat sertifikasi lalu nanti pastor perdeta bagaimana apa yang terjadi di negeri kita mau jadi apa kita Bang Karni oleh karena itu belundur besar menurut saya jangan berdalih cabut tarik minta maaf banyak pekerjaan pekerjaan penting di kementerian agama yang harus diselesaikan Bang Karni antara lain misalnya saya di MPR kedatangan banyak sekali tamu ratusan ribu umat islam yang ingin umroh dan haji terlantar Bang Karni bukan sepuluh ribu ratusan ribu bukan baru kemarin bertahun-tahun bertahun-tahun terlantar tidak bisa berangkat orang kampung yang jual sawah yang jual kerbo jual sapi bertahun-tahun mengumpulkan uang 10 juta mau berangkat umroh ada yang berangkat haji tidak bisa berangkat padahal ini tugas kementerian agama kemudian kementerian agama sudah kalau begitu tutup saja perusahaannya dimana tanggung jawabnya pembiaran bertahun-tahun pembiaran dimana tanggung jawab peka tadi haji mengatakan kepekaannya empatinya menteri agama kepada umat islam kepada rakyat empatinya itu ada dimana tutup sudah selesai begitu saja ratusan ribu orang tidak bisa berangkat bertahun-tahun itu lebih penting sekarang bikin blunder baru memiliki para ulama persoalan baru kasian Pak Presidennya menurut saya Pak Ketua gak hubungin menteri agama soal ini belum sempat baru pulang umrah saya Bang Karni terus ke Sulawesi Utara ada perintah di Bang Karni kemari ya langsung kemari makanya pakaiannya seperti ini jadi cabut saya bilang cabut kalau menurut saya kalau tidak ini akan berkembang terus tentu akan sangat merugikan kita bermasa penegara curiga-mencurigai gaduh dan tidak ada gunanya Bang Karni bayangkan sekarang ini zaman demokrasi orang bikin iup saja gak ada izinnya iup bikin berita yang isinya macam-macam gak ada itu izin siup 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 Pak tidak perlu izin tidak perlu apa-apa ini orang mau cerah orang mau menyampaikan sesuatu menur kemampuannya masing-masing mesti disertifikasi saya kira itu aneh oleh kira itu saya mengatakan blunder segera cabut minta maaf mudah-mudahan itu bisa mengobati mudah-mudahan itu terima kasih sedikit sedikit saja kalau Pak Menteri Agama mengatakan akan menambah daftar itu sampai berapa di Jakarta saja masjid musolah dan penyelenggara pengajian saya punya datanya ada 7800 titik jadi sampai berapa Pak Menteri mau menambah berapa juta titik yang harus terjadi kalau ternyata semuanya harus dipenuhi maka Pak Menteri akan punya jutaan daftar nama bagaimana cara membacanya jutaan daftar nama jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Zul tidak ada kata lain selain tarik dan segera minta maaf apa yang Pak Menteri katakan minta maaf bukan soal daftar beliau minta maaf kepada ustad yang namanya tercantum tapi beliau belum hubungi tapi itu minta maafnya bukan soal kertasnya cabut dan minta maaf kepada semua umat kalau ada yang tidak benar ada hukumnya ada aparat tangkap itu biarlah masyarakat yang menentukan siapa yang ingin mereka undang jadi kalau diteruskan seperti ini maka saling curiga kegaduhan saya kira akan terus apalagi sekarang kita masuk bulan suci Ramadan masuk tahun politik yang gak perlu-perlu ini Bang Karni terima kasih terima kasih great leap forward lompatan besar ke depan maksudnya di bidang ekonomi tapi akibatnya jutaan orang meninggal di Tiongkok yang saya bilang tadi menteri agama ini melakukan pasan spong lompatan di dalam gelap oh dalam gelap di dalam gelap bukan lompatan besar mungkin aja pendek yang di seberangin tapi di lompat di dalam gelap dia kecemplung kita rehat perversa terima kasih